Saya berbicara dalam perkembangan 5 tahun terakhir, walaupun pendapat saya banyak yang tidak setuju. Tapi ini pendapat pribadi saya ya. Di Indonesia, kalau kita mau bisnis untung dan bertahan, itu harus fokus kepada kebutuhan sehari-hari. Karena itu yang bisa hidup yang saya lihat. Bisnis yang lain di samping itu agak susah untuk bisa hidup dan bertahan, bahkan menyebabkan PHK di mana-mana, apalagi yang berkaitan mengenai industri teknologi tinggi, lebih sulit lagi. Solusinya adalah UKM itu lebih masuk akal. Kenapa saya katakan UKM lebih masuk akal? Karena itu menyediakan kebutuhan sehari-hari yang banyak dijangkau oleh banyak orang dari segi keuangan dan juga dalam segi kemampuan berpikir. Startup itu tidak bisa hidup. Kita telah mencoba banyak sekali startup, tetapi banyak yang bangkrut juga. Dan banyak juga yang dijual ke perusahaan lain. Apalagi berbicara kelas tinggi menilai teknologi, yang seperti saya jelaskan. Lebih sulit lagi, ya kan? Karena kita bukan negara yang mempunyai basic teknologi yang kuat. Buktinya PHK di mana-mana. Bisnis teknologi di Indonesia masih butuh perjalanan panjang. Karena kita bukan negara pencipta teknologi, tetapi pembeli teknologi. Jadi pendapat saya ini, saya tulis dan saya buat podcast singkat ini. Saya melihat apa yang terjadi sekarang dan juga membaca dari banyak media online mengenai terjadinya PHK di mana-mana, termasuk juga perusahaan startup. Saya Saptor Indato dari Global Strategis mengucapkan terima kasih banyak.